Oke, setelah kita belajar molaritas, bentuk konsentrasi yang lainnya adalah konsentrasi untuk pencampuran. Apa syaratnya? Jadi jika kalian mencampurkan 2 atau lebih larutan yang sejenis atau tidak bereaksi, maka molaritas campurannya dapat dihitung seperti ini. Di M1V1 ditambah M2V2, tambah dan seterusnya. Ini tergantung yang dicampurkan ada berapa Z ya. Ini kalau 2 Z berarti sampai M2V2, tapi kalau ada 3 Z berarti ini M3V3 dan seterusnya dibagi total volumenya. V1 tambah V2 tambah V3 dan selanjutnya. Oke, kita coba ya latihan soalnya. Nah, kita lihat contohnya. Jika 100 ml larutan HCl dicampur 0,1 molar, dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar, berapa konsentrasi larutan setelah kedua larutan tersebut dicampurkan? Sini larutannya pertama sejenis, jadi mereka tidak bereaksi. Kemudian, oke, molaritas pertamanya itu 0,1 molar, volumenya 100 ml. Molaritas yang kedua itu 0,2 molar, volumenya 150 ml. Oke, kita coba molaritas campuran sama dengan M1V1 tambah M2V2 dibagi V1 tambah V2. Oke, M1-nya 0,1 dikali 100, eh kok seribu ini? Sorry, sorry, kebanyakan. Oke, ditambah 0,2 dikali 150 dibagi 100 ditambah 150. Oke, jadi 0,1 dikali 100 itu 10, ya. 0,2 dikali 15, 2 kali 15 itu 30, jadi 10 tempatnya. 40 dibagi dengan 250. 4 dibagi 25. Kalau 100 dibagi 25 kan 4, ya. 1 dibagi 25 berarti 0,04. Nah, kalau 4 dibagi 25 berarti 0,16 molar. Mudah bukan? Selamat berhati.